Pemerintah Kota Cimahi Untuk menarik minat warga, Pemkot Cimahi memberikan sejumlah hadiah berupa beberapa barang elektronik bagi peserta vaksinasi yang digelar di halaman Pemkot Cimahi. Dengan adanya door price tersebut, terbukti adanya ratusan warga yang ikut serta vaksinasi nasional. Tercatat ada 200 warga yang berusia 12 tahun ke atas ikut serta vaksinasi COVID-19. Tidak hanya menyasar kalangan dewasa maupun orang tua, tetapi juga menyasar para pelajar yang belum divaksin di sekolahnya. Sejumlah peserta vaksinasi yang beruntung dapat hadiah berupa barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, dan televisi. Salah satu peserta vaksinasi pun tidak menyangka dapat hadiah kulkas setelah divaksin COVID-19. Kota Cimahi merangkainya dengan salah satunya kegiatan vaksinasi yang diadakan pada tempat tanggal 12 November 2021. Sasaran kita masyarakat Pak Cimahi khususnya dan masyarakat lainnya yang masih belum divaksin dapat divaksin di sini. Sejauh ini vaksinasi COVID-19 untuk dosis pertama sudah mencapai 88 persen dari target sasaran 450 ribu warga dan 71 persen untuk dosis kedua. Diharapkan dengan adanya vaksinasi tersebut dapat menciptakan herd immunity guna mencegah penyebaran virus corona di kota Cimahi.